Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo ketemu lagi dengan saya A.A. Dablang Tentunya di channel Dablang TV Oke dalam kesempatan kali ini Saya akan membahas Karomah seorang waliullah yaitu Habib Jafar Al-Kaf Dari Kudus Oke sebelum kita membahas Karomah beliau Kewalian beliau Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe Karena subscribe itu gratis seumur hidup Dan membantu saya Untuk terus bisa berkarya Membuat konten-konten yang bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Habib Jafar Al-Kaf Adalah seorang waliullah Banyak yang menceritakan Karomah beliau Kewalian beliau Kalau karomah itu dibukukan Dan buku itu disimpan di kamar Maka saya yakin Saking banyaknya karomah beliau Maka kamar itu akan penuh Dengan buku-buku itu Oke saya akan membahas Satu karomah Tentang seorang waliullah Habib Jafar Al-Kaf Yang diceritakan oleh Habib Umar Al-Mutokhar Semarang Ketika itu Pada waktu Persilahkan masuk Sewaktu di dalam Kebetulan Disitu ada seorang wanita Yang mau melahirkan Wanita tersebut Mengalami kesusahan Dalam melahirkannya Satu jam Dua jam Bahkan sampai tiga jam Belum juga bayi keluar Lalu sang bidan Memponis Bahwa Si ibu tersebut Harus Dioperasi Dengan rasa kebingungan Karena Jangankan uang Untuk operasi Untuk Makan sehari-hari pun Keluarga tersebut Merasa kesusahan Apalagi Untuk biaya operasi Melahirkan Saat semua pada kebingungan Keluarga Pada kebingungan Lalu Beliau Habib Jafar Al-Kaf Berbicara Apakah ini Daerah Pasuruan Lalu serentak Semua berkata Iya betul Ini adalah Daerah Pasuruan Kalau begitu Ini berarti Daerah Kekuasaan Yai Hamid Nah Jika betul Beliau seorang Ali Maka Yai Hamid Sebentar lagi Akan kesini Pungkasnya Habib Jafar Berbicara kepada Semua orang Yang berada disitu Semua orang Saling pandang Merasa bingung Apa maksud Dari Habib Jafar Tersebut Selang waktu Beberapa menit Kemudian Pintu rumah Ada yang mengetuk Lalu Ada yang salam Lekas semua Menjawab salam Dan bergegas Salah satu Membukakan Pintu rumah Tersebut Ternyata Yang masuk Adalah Yai Hamid Yai Hamid Masuk Sambil membawa Situ air putih Di tangannya Setelah bersalaman Kepada Habib Jafar Al-Kab Dan berpelukan Lalu Yai Hamid Berkata Ini Bip Pesenan Jenengan Air Minumkan Aja ke Pasien Nanti Insyaallah Akan sembuh Setelah itu Yai Hamid Farmit Pergi Pulang Dan Habib Jafar Pun memberikan Air tersebut Kepada Pasien Yang akan Melahirkan Ajaibnya Setelah Beberapa Waktu Tidak Merasa Kesusahan Tidak Merasa Kesakitan Bayi itu Keluar Dengan Selamat Nah Disitulah Salah satu Karoma Habib Jafar Dan Yai Hamid Dan beliau-beliau Itu adalah Seorang Waliullah Yang kita Tidak Mungkin Memahaminya Karena Dari Perkataan Batin Yai Hamid Dan Habib Jafar Al-Kaf Bisa menyambung Mungkin Dia komunikasi Secara Batin Atau Bagaimana Saya Gak Paham Itu Dan Kisah Ini Diceritakan Oleh Habib Umar Al-Buktohar Semarang Beliau Adalah Teman Habib Lutfi Juga Teman Habib Jafar Al-Kaf Oke Mungkin Saya Cukup Sekian Dulu Saya Ceritakan Salah Satu Kisah Karumah Kewalian Habib Jafar Al-Kaf Kudus Oke Jika Teman Teman Menyukai Kisah Ini Silahkan Click Like Jika Merasa Perguna Silahkan Click Share Oke Semoga Bermanfaat Dan Semoga Menambah Iman Kita Tentang Kisah Karumah Wali Wali Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah Kisah Kisah